Mirip, tapi nggak sama. Ini dia bedanya. Edo Puff Pastry teksturnya fleki, ringan, dan renyah. Edo Danish Pastry ada raginya. Makanya harus didiamkan agar mengembang sempurna. Hasilnya, renyah di luar, moist di dalam. Cocok buat kromboloni, kroisan, denis coklat, atau fruit denis. Nggak bingung lagi kan? Edo Danish Pastry Terima kasih telah menonton!